Gerat-gerik Israel dinilai tengah diawasi oleh poros perlawanan Iran setelah rezim Zionis disebut meluncurkan serangan balasan ke Teheran. Bahkan disebutkan, poros perlawanan Iran tersebut tengah menunggu aba-aba. Saat ini, dunia disebut tengah menunggu langkah Iran apakah akan meluncurkan serangan balasan lagi ke Israel atau tidak. Menurut pengamat, Iran belum mengerahkan seluruh komponen senjata dan pasukan proksinya di Suriah, Lebanon, Irak, dan Yemen. Dikutip dari Al-Arabiyah, pasukan proksi tersebut dinilai siap mengambil peran lebih penting jika diperlukan. Meski poros perlawanan Iran gencar menjadi target Israel, namun para analis sepakat bahwa kemampuan mereka tetap ada. Bahkan, kekuatan proksi Iran masih dapat menanggung kerugian besar. Sehingga, bisa meningkatkan konflik pada saat yang semakin sulit bagi Timur Tengah. Dina Esfandiari, penasihat senior bidang Timur Tengah dan Afrika Utara di International Crisis Group di London mengungkap pandangannya. Menurutnya, semakin besar ancamannya, semakin besar kemungkinan negara-negara di Timur Tengah akan merespon secara kuat dan agresif serta terkoordinasi. Setelah serangan pada Jumat 19 April, Teheran disebut harus bergantung pada proksinya semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan untuk menjaga situasi agar dapat dikendalikan.